kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengatasi akun mi yang terkunci tapi untuk data akun mi seperti nomor hp atau emailnya masih ada ya jadi hanya lupa password saja disini akan saya contohkan untuk mereset kata sandinya ya jadi kalau misalnya terkunci tapi hanya lupa kata sandinya jangan panik dulu cukup ikuti tutorial ini sampai selesai ya jadi nanti kalau sudah di reset passwordnya kita tinggal masukkan di bagian ini kita masukkan disini ya oke sekarang kita masuk dulu ke cara reset passwordnya disini buka saja browser chrome atau browser apa saja yang penting bisa untuk koneksi ke internet ya selanjutnya ketikan akun.xiaomi.com seperti ini kemudian akses di halaman ini pilih forgot password selanjutnya disini masukkan email atau nomor telepon yang terkoneksi ke akun mi nya ya disini saya pakai nomor telepon dan jika pakai nomor telepon di depannya jangan pakai kosong ya jika sudah klik next oh ternyata harus ngisi capca dulu diisi dulu capca nya jika sudah klik next di bagian ini langsung saja klik send untuk menerima kode verifikasi tunggu sampai kode verifikasi nya muncul jika sudah muncul seperti ini masukkan di kolom enter kode saya cek dulu sudah benar ya jika sudah langsung klik submit selanjutnya masukkan password baru di kolom atas dan di kolom yang bawahnya harus sama ya kamu isikan saja sesuai keinginan yang penting jangan sampai lupa lagi ketikan password nya jika sudah klik submit sudah selesai proses reset password nya kita menuju lagi ke terkunci akun mi sekarang jangan lupa untuk mengkoneksikan dulu ya bisa pakai kartu atau kalau pakai WIP jangan pakai WIP yang ada password nya ya karena susah gak bakal bisa klik aktif pate disdepis lah nama channel ya re kemudian masukkan password yang tadi dibuat disini ya tinggal kita masukkan saja di bagian password tunggu ya saya masukkan dulu jika sudah klik aktif pate dan tunggu prosesnya hmm sarale copy ini kita close saja ya ini karena terbiasa dipakai di tempat sarale copy untuk koneksinya selanjutnya masuk ke tahap setup seperti biasa tinggal klik saja tombol panah kita setup dulu pertama untuk memilih bahasa kemudian pilih lokasi karena ini sudah terhubung kita lanjutkan saja di bagian syarat dan ketentuan geser dulu kemudian beri centang pada kotak yang kosongnya ditunggu dulu ya disini saya akan pilih jangan salin untuk mempercepat prosesnya kalau kalian terserah ya kalau saya disini pilih jangan salin tunggu lagi prosesnya di bagian akun google kalau minta dimasukkan masukkan saja ya yang sebelumnya digunakan kalau disini saya pilih lewati karena ini hp orang tunggu lagi prosesnya itu serat akun google pilih setuju karena ini sudah terkoneksi dipilih mengerti saja ya karena akun winnya sudah kita masukkan tadi di awal jadi aman pilih lanjutkan verifikasi nomor telepon klik verifikasi saja ya kemudian klik izinkan untuk setel sandi pilih lewati setel tambahan pilih lanjutkan untuk temanya silahkan dipilih sendiri sesuai keinginan di bagian ini pilih saja lewati tidak perlu di install karena pasti lama prosesnya pilih saja lewati lalu klik tombol panah dan tunggu lagi prosesnya sudah bisa masuk tidak terkunci lagi jadi kalau misalnya terkunci tapi datanya masih aman jangan panik dulu ya lakukan saja secara ini baik terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati